Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami dalam market review Masih berbincang mengenai peran BUMN pangan di masa pandemi Masih bergabung bersama kami Bapak Pramusti Indras Caryo Direktur Keuangan PT Raja Walinusantara Indonesia Persero Pak Pram tadi sempat disampaikan apa yang kemudian menjadi program dari RNI ke depan Sempat tadi membahas mengenai kelas terpangan Mungkin Anda bisa sampaikan mengenai hal ini Pak Pram sedikit Untuk sekedar informasi Pak Biki RNI itu ditunjuk oleh Kementerian BUMN menjadi ketua kelas terpangan Ada beberapa BUMN di dalamnya Anggotanya PT Sang Yang Seri, PT Pertani, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Banda Geraharsa, PT Berdikari PT Perikunan Nusantara dan Perum Perikanan Indonesia Satu lagi PT Garam Dan sehingga diharapkan nanti dengan terbentuknya BUMN klas terpangan ini Akan bisa lebih membantu pemerintah memunculkan kedolosan pangan Baik, dan setiap BUMN tentu saja memiliki spesifikasi berarti komoditas-komoditas pangan Yang mereka akan tangani masing-masing ya Pak Pram ya Betul Pak Baik, Pak Pram bicara mengenai strategi keuangan yang akan diterapkan di RNI lah ya Ataupun mungkin secara summary lah Apa yang kemudian sudah dilakukan pada semester 1 tahun 2020 Dan semester kedua nanti akan seperti apa Pak Pram? Secara prinsip, baik di semester 1 yang telah lewat maupun di semester 2 tahun 2020 ini Kami terus menjaga fundamental revenue dan pengendalian biaya secara baik dan sehat Kemudian kami juga melakukan pengendalian CAPEX Terus optimalisasi modal kerja Kesemuanya inti tentunya dilandasi dengan tetap melaksanakan dan menekankan perlunya Dijalankan corporate governance yang konsisten berjalan baik Ya, sejauh mana ini menjadi satu hal yang apa menjadi penyemangat lah ya Mengenai GCG tentu saja Kementerian BUMN memiliki sebuah semangat baru lah Sejauh mana ini juga akhirnya menjadi nyawa di dalam operasional RNI dalam seharian ya Pak Pram? Betul Pak Witi Jadi kalau istilahnya GCG Kalau berlaku satu orang kemudian menular ke seluruh insan Ini menjadi suatu budaya Ini sangat membantu dari langkah-langkah Yang sifatnya dari revenue maupun pengendalian biaya Karena itu ruh seperti tadi sampaikan oleh Pak Wiki Ya, Pak Pram Bicara mengenai kendala yang kemudian Ataupun mungkin challenge lah ya Tantangan yang dihadapi oleh RNI Dalam upaya menjaga kinerja positif di tahun 2020 Dan strategi untuk men-tackle itu Ataupun menangani itu Apa saja Pak Pram? Baik Pak Wiki Kalau dari kinerja Utamanya ada dua sisi Dari sisi revenue dan dari sisi biaya Kalau dari sisi revenue tentunya Karena ini masih dalam masa COVID-19 Tentunya kami harus melakukan antisipasi dan mitigasi risiko Terkait dengan adanya penurunan daya beli Itu yang pertama dari sisi penjualan Kemudian dari sisi biaya Karena penjualan itu bisa kemungkinan Ketekan otomatis untuk kinerja Supaya positif Kami harus melakukan pengendalian biaya Seoptimal mungkin Di antara dua itu tentunya Kami juga harus memperhatikan dari sisi operasinya Atau produksinya Tetapi dari sisi produksi Mengingat wabah COVID-19 ini Sudah berjalan beberapa waktu Seperti yang tadi saya sampaikan Kami telah belajar Dan masyarakat sudah paham Stakeholder sudah paham Apa yang harus dilakukan Sehingga dari sisi produksi Lebih mudah teratasi Baik Efisiensi dari sisi produksi Pak Pram Mungkin Anda dapat elaborasi sedikit Apa yang akan dilakukan oleh RNI Ini tentu saja sebagai strategi ya Baik Jadi kami yang pertama Ekstensifikasi luas lahan Kemudian memanfaatkan teknologi Teknologi dalam hal budidaya Pangan Kemudian untuk ekstensifikasi lahan Beberapa kesempatan kami telah melakukan Pilot Project di beberapa lokasi Seperti di Sukamandi Untuk tahun ini Dan ada di Pilot Project di Kalimantan Tengah Untuk selanjutnya Program ini terus bergulir Luasannya akan bertambah Seiring dengan berjalannya waktu Dan kemudian untuk teknologi Tetap merupakan unsur pendukung Men sukseskan Program Ketahanan pangan Baik Pak Pram Ada intensifikasi dan juga ekstensifikasi Yang Anda tadi sampaikan Dari hitung-hitungan beban operasional Yang mana yang kemudian Lebih efisien Dan ini menjadi Pilihan lah ya Yang kemudian diambil Oleh RNI Baik Pak Kami sudah berhitung Dari kebutuhan Pangan Kemudian dari Ketersediaan lahan yang ada Dengan perubahan-perubahan Perkembangan masyarakat Sehingga dua-duanya dijalankan Baik Untuk intensifikasi Mendapat porsi yang lebih Karena ini Apa ya Istilahnya Lebih cepat Untuk memberikan Percepatan Terhadap Ketersediaan pangan Baik Itu untuk intensifikasi ya Tapi kemudian Ekstensifikasi tetap dilakukan Namun prosentasenya Tidak sebanyak intensifikasi Tidak secepat Intensifikasi ya Baik Pak Pram Mengenai Peningkatan produktivitas Ini juga menjadi Satu strategi Kedepan lah ya Bahwa memang Salah satu hal yang Dilakukan untuk Menjamin ketersediaan pangan Bagaimana sebetulnya Kita Memenuhi Ataupun meningkatkan Produktivitas Sejauh mana Ini Kemudian dapat menjadi Sebuah cara Solusi Mengenai Ketersediaan Gula Katakanlah Specifically Di pasar-pasar Ataupun di Masyarakat Mengingat Seperti kita tahu Bahwa untuk memenuhi Kebutuhan Dari gula sendiri Pemerintah kadang Ada opsi Untuk importasi gula Sejauh mana Produktivitas dari RNI ini juga dapat Meminimalisir lah ya Importasi gula Yang kemudian Dilakukan oleh pemerintah Untuk memenuhi Kebutuhan gula Di dalam negeri Baik Importasi gula Ini dilakukan setelah Ada Memang ada Defisit Dari kebutuhan gula Untuk tahun ini RNI Mendapat izin Import gula 50.000 ton Untuk white sugar Gula kristal putih Kemudian juga Berarti izin Import untuk Rose sugar Untuk diolah Nanti menjadi gula Jumlahnya 30.800 ton Nah untuk tahap awal 30.800 Itu kalau diolah Tentunya Kalau digabung Dengan Tebu Yang dari Tebu sendiri Maupun dari Petani tebu Itu secara Secara Satuan produksi Akan Mengoptimalkan Atau Mengefisiensikan Harga Pokok produksinya Ya Baik Yang paling penting adalah Bagaimana sebetulnya Berbagai macam Stakeholders Memberikan kontribusi Yang sangat maksimal Untuk Membuat Indonesia Memiliki ketahanan Pangan pada saat pandemi Ataupun mungkin Setelah pandemi Juga kita memiliki Ketahanan pangan Yang sangat-sangat baik Pak Pram Terima kasih Sudah bergabung Bersama kami Dalam market review Sukses untuk Anda Pak Pram Sehat selalu Salam untuk teman-teman Di RNI Terima kasih Sampai jumpa Dan Pak Mirsa Tetap di market review Saya jadilah kami akan kembali Tentu saja Dengan point of view Ataupun mungkin Pandangan dari teman-teman Akademis Mengenai Bagaimana sebetulnya Indonesia Memiliki ketahanan pangan Apakah sudah ideal Atau belum Usah jadilah berikut ini Tetap di market review Terima kasih Terima kasih Terima kasih